teman-teman kali ini saya mau buat puding kemuran sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap wabah covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita ini dan juga untuk mengingatkan kita bahwa kematian bisa menjemput kita kapan saja sesuai dengan kehendak sama pencipta juga sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman sejawat saya yang meninggal di saat merawat pasien dengan covid-19 baik teman-teman sekarang kita langsung saja ke resepnya bahan yang pertama kita butuhkan yaitu susu UHT full cream sebanyak 500 ml teman-teman sebaiknya tidak menggantinya dengan air atau santan karena nanti hasilnya akan berbeda baik kita tuangkan ke dalam gelas ukur sebanyak 500 ml kemudian kita pindahkan ke dalam panci yang akan kita gunakan untuk memasak puding tambahkan susu kental manis banyak 120 gram atau kurang lebih 3 saset dalam kemasan satuannya tertera dalam bentuk gram kemudian kita tambahkan coklat bubuk sebelumnya coklat bubuknya kita larutkan dulu dengan air hangat disini saya siapkan air hangat secukupnya saja hanya untuk melarutkan bubuk coklat teman-teman pakai coklatnya yang berkualitas ya tambahkan air secukupnya saja sampai coklat larut kalau misalkan coklatnya terlalu pekat masih belum larut teman-teman bisa tambahkan air hangat lagi airnya harus hangat ya supaya tidak menggumpal coklatnya teman-teman bisa lihat seperti di video ini coklatnya kalau misalkan sudah larut semua boleh teman-teman tambahkan ke dalam adonan puding jangan dulu menyalakan api ya kita masukkan dulu bahan-bahannya baik coklatnya kita aduk sampai dia larut kemudian tambahkan coklat batangan disini saya menggunakan dark coklat kemudian diiris dulu supaya coklatnya nanti mudah larut ya jadi teman-teman iris tipis dulu coklat batangannya disini saya gunakan sebanyak 150 gram setelah coklatnya kita potong-potong masukkan ke dalam adonan puding ini dalam keadaan api masih belum menyala kemudian kita aduk rata kalau misalkan teman-teman suka manis teman-teman bisa menambahkan kembali gula sebanyak 50 gram tapi teman-teman bisa skip ya kalau misalkan teman-teman tidak suka terlalu manis tambahkan agar-agar powder saya disini menggunakan yang plain agar-agar powdernya yang tidak berwarna kemudian baru kita nyalakan api dan kita aduk sampai mendidih selama proses memasak teman-teman harus mengaduknya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah kita lihat sampai adonan mendidih karena ini susu UHT jadi teman-teman tidak usah terlalu lama memasaknya nah setelah muncul buih-buih teman-teman bisa langsung matikan apinya jadi jangan tunggu sampai airnya meluap ke atas ya oke ini sudah cukup mendidih bisa teman-teman matikan apinya kemudian setelah itu teman-teman aduk dulu sebentar sampai hilang buih yang ada di atasnya nah kita siapkan aluminium foil berukuran kotak persegi panjang atau cup apa saja yang bentuknya persegi panjang teman-teman masukkan adonan ke dalamnya dan biarkan hingga agak dingin untuk replika nisan disini saya gunakan stick es krim kemudian stick es krimnya saya beri nama setelah itu kita tempelkan atau kita tusukkan di atas puding kemudian sekarang kita tinggal beri hiasan di atasnya nah puding ini hasil jadinya kurang lebih untuk 4 sampai 5 cup ya disini saya buat 3 cup sisanya saya tuang ke dalam wadah yang lain oke disini atasnya saya beri topping replika rumput dari kelapa kering yang sudah jadi di toko bahan kue kemudian tambahkan hiasan bunga disini saya pakai bunga warna merah dan juga putih sebagai lambang bendera negara kita yaitu merah putih teman-teman bisa mendapatkan topping replika rumput dan bunga ini di toko bahan kue harganya sangat murah dan ketika teman-teman nanti akan memakannya maka teman-teman bisa menyingkirkan dulu topping rumput dan bunga hiasan ini supaya tidak termakan tetapi kalaupun termakan ini tidak apa-apa cuma rasanya tidak enak ya jadi tidak usah dimakan kalau misalkan termakan juga ini masih aman kata penjual kuenya karena rumput hiasan ini terbuat dari kelapa kering yang diberi pewarna makanan oke teman-teman ini dia hasil yang sudah jadinya teman-teman bisa mencobanya di rumah ini rasanya sangat enak coklat banget karena tadi kita menggunakan susu UHT beserta campuran coklat yang berkualitas tentunya ini rasanya sangat-sangat enak teman-teman bisa mencobanya di rumah ini sangat mudah juga disukai oleh anak-anak tetapi kalau misalkan teman-teman tidak suka rasa yang sangat manis rasa yang terlalu nyoklat seperti ini teman-teman bisa menambahkan susu UHT pada saat memakannya jadi rasa coklatnya rasa manisnya nanti akan tersamarkan oleh susu UHT namun kalau misalkan teman-teman merasa ini kurang manis teman-teman bisa menambahkan flak vanila tapi kalau menurut saya ini lebih cocok dimakan dengan susu UHT ya karena rasa pudingnya yang memang coklat banget ya baik teman-teman sekian resep dari saya kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman pecinta kuliner di seluruh dunia sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe like, share, dan komen selamat menikmati selamat menikmati